Dua orang warga desa Asem Kumbang, kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, yang berada di pengungsian, meninggal dunia. Jenazah keduanya dimakamkan pada Rabu Siang. Sebelum dimakamkan di pemakaman umum desa setempat, salah satu jenazah atas nama Naning, berusia 50 tahun, disalatkan di tenda darurat oleh warga terdampak banjir yang sama-sama berada di pengungsian. Darlan Kepala Desa Asem Kumbang mengatakan, kedua warganya meninggal karena mengidap penyakit bawaan. Naning meninggal dunia saat mengungsi di sebuah rumah yang sudah ditinggal penghuninya. Saat menderita sakit, pihak desa sudah menyarankan untuk berobat ke posko kesehatan, namun mereka memilih bertahan di pengungsian hingga meninggal dunia. Namun sudah nampil semua abang-abang-abang kita mengungsi di sini. Dan betulan mereka ini rata-rata mengidap penyakit. Ratusan warga Desa Asem Kumbang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, akibat rumah mereka masih terendam banjir. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang didirikan pemerintah, mereka juga mengungsi di tenda yang didirikan secara swadaya. Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.